Terima kasih. Masih bersama Pro Satu dari Padang, Kanal Inspirasi. Berengar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan bincang siang di ruang dengar Anda, yang membahas tentang urgensi rencana aksi daerah atau RAD penyandang disabilitas. Dan Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita sudah tersambung juga dengan narasumber. Ini ada Abang Antoni Saputra, SSMA, PhD. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Antoni. Selamat pagi Mbak Foni. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Pro Satu RRI Padang. Bagaimana saja pada dasar, salam sehat untuk kita semua. Baik, salam sehat juga. Sehat Bang Antoni? Alhamdulillah Mbak Foni, sehat. Alhamdulillah, pagi ini kita membahas tentang urgensi rencana aksi daerah atau RAD penyandang disabilitas. Kita juga mengundang Anda pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan juga seputar topik, silakan kami undang di 812 878 atau via WhatsApp Pro 1 di 0811 6666975. Nah, urgensi rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Ini mengawali perbincangan kita sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya rencana aksi daerah ini? Bang Antoni, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Foni. Ya, lahirnya rencana aksi daerah disabilitas atau sebenarnya ini ada dua ya. Rencana aksi disabilitas itu ada yang namanya rencana aksi nasional penyandang disabilitas yang kemudian harus diturunkan menjadi rencana aksi daerah penyandang disabilitas di tingkat provinsi. Nah, apa yang melatar belakanginya? Nah, ini tak lepas dari perubahan paradigma atau cara kita memandang isu disabilitas. Ya, terutama oleh pemerintah ya. Dulu, terutama sejak 97 itu paradigma yang digunakan dalam melihat disabilitas itu adalah disabilitas dilihat sebagai masalah individu ya. Jadi, kita mengenal yang disebut dengan pendekatan karitatif. Karitatif artinya penyandang disabilitas hanya dilihat sebagai beban masyarakat. ya, penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai masyarakat yang selalu butuh bantuan, tidak berdaya, begitu ya, menjadi permasalahan dalam kesejahteraan sosial. Nah, karena dilihat sebagai pelompok masyarakat yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial, maka dulu pemenuhan haknya itu hanya sebatas kepada masalah sosial saja. Nah, di sana penyandang disabilitas itu dilihat sebagai objek. Nah, kalau kita bicara soal pendekatan karitatif, nah itu penyandang disabilitas selalu mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan stigma. Nah, kemudian, apa namanya, di tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas, konvensi PBB, ya, tentang hak-hak penyandang disabilitas di tahun 2011, ya, melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Nah, ini mengawali perubahan cara pandang terhadap disabilitas. Nah, kemudian, 5 tahun sesudah itu, akhirnya, pemerintah Indonesia kita mengambandemen, ya, itu Undang-Undang Disabilitas yang sebelumnya nomor 4 tahun 1997, yang berbasis karitatif tadi. Nah, ini menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, ini pendekatannya sudah berbeda, ya, dengan sudah disahkannya Undang-Undang nomor 8 ini, maka isu disabilitas itu harus dilihat sebagai isu inklusif, ya, di semua aspek pembangunan. Nah, jika dulu berbasis karitatif, sekarang dia sudah berbasis kepada human rights atau berbasis kepada hak-hak asasi manusia. Jika dulu sebatas pada masalah sosial saja pemenuhan haknya, maka sekarang pemenuhan hak itu meliputi banyak aspek, ya, jadi jaminan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas di seluruh sektor. Nah, jadi disabilitas itu sekarang menjadi isu multisektor, ya, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, ya. Kalau dulu penyandang disabilitas sebagai objek, nah, sekarang penyandang disabilitas itu dilihat sebagai subjek, ya, sebagai agen dalam pembangunan. Nah, kemudian kita juga tahu, ya, dua tahun belakangan, ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu juga sudah disahkan, ya, sembilan aturan pelaksananya. Sebenarnya ada sepuluh, ya, saat ini masih tinggal satu lagi, itu. Nah, dari sepuluh aturan pelaksana tadi, sembilan sudah disahkan, di antara yang sembilan itu ada peraturan pemerintah, ya, nomor 70 tahun 2019, ya, tentang perencanaan penganggaran dan evaluasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, PP70 tahun 2019 inilah yang, apa namanya, mendasari, ya, mengamanatkan perlunya rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan juga di daerah rencana aksi daerah penyandang disabilitas, ya, sebagai, apa namanya, roadmap, ya, itu, peta jalan untuk mewujudkan, apa namanya, pembangunan inklusif disabilitas, ya, di mana disabilitas harus, apa namanya, di harus utamakan, ya, harus ada mainstreaming isu disabilitas di dalam seluruh program pembangunan. Nah, mungkin begitu dulu sementara, Mbak. Oke, berarti memang kalau masa-masa sebelumnya, ini penyandang disabilitas tidak dihiraukan, dan hanya dijadikan objek begitu, ya, dan tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya. Namun sekarang sudah ada undang-undang, dan sudah ada jaminan yang cukup banyak, dan juga include di dalam aspek-aspeknya. Dan, kalau bentuk-bentuk dari aksi ini nantinya seperti apa, nih, Bang Antoni? Iya, jadi, kalau rencana aksi disabilitas, apa, rencana aksi daerah penyandang disabilitas itu, sesuai amanat PP70 itu, akan adanya di pemerintah provinsi, gitu, ya, Mbak Fonyi. Dan nanti tentunya harus diimplementasikan oleh seluruh pemerintah kabupaten-kota. Nah, rencana aksi disabilitas ini, itu mengacu, ya, kepada rencana induk penyandang disabilitas namanya, yang ada di dalam PP70 2019 tadi, yang saya sebutkan. Nah, ini kalau kita ibaratkan, RIPD, atau rencana induk penyandang disabilitas ini adalah, itu sama dengan RPJP-nya, jadi rencana pembangunan jangka panjang. Nah, dia berbarengan ini selalu. Nah, kemudian, di bawah RIPD itu ada namanya rencana aksi nasional. Nah, ini sama dengan rencana RPJMN, ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk lima tahun, gitu. Nah, di daerah nanti, dia menjadi RADPD, ya, rencana aksi daerah penyandang disabilitas, yang juga untuk lima tahun, ya. Apa namanya, ini sama dengan RPJMD-nya, begitu. Nah, ini, apa namanya, sangat urgen, ya, karena PP70 itu sendiri sekarang sudah juga diturunkan menjadi parmen. Jadi, ada peraturan menteri lagi, Mbak Poni, yang secara lebih detail ini mengatur bagaimana rencana aksi daerah penyandang disabilitas ini harus disusun, begitu, ya. Jadi, di permen peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional atau BAPENAS itu nomor tiga, ya, tahun 2021. Nah, di sana, di dalam permen itu ada rencana aksi nasional penyandang disabilitas, ya. Jadi, ini tujuannya adalah untuk sebagai acuan, bagi pemerintah adalah menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif, dan akomodatif terhadap penyandang disabilitas di tingkat pusat, ya, itu meliputi berbagai program dan kegiatan pemerintah, ya, yang berkaitan dengan penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, inilah RANPD, RANPD, aksi nasional inilah yang harus menjadi acuan oleh pemerintah daerah, ya, di tingkat provinsi dalam penyusunan RADPD-nya atau rencana aksi daerah di tingkat provinsinya. Jadi, nanti rencana aksi daerah ini menjadi, apa namanya, perencanaan di tingkat provinsi, ya, untuk penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka melengah, ya, untuk periode 5 tahun di tingkat provinsi, ya, jadi, RADPD, ya, rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi ini disusun mengacu kepada 3 dokumen tadi, ya, RIPD, yang indunya, mengandungan PD di dalam Permen nomor 3 2021 tadi, Permen Bapak Nas, ya, dan juga kemudian RPJMD, provinsi, ya, jadi RPJMD-nya provinsi Sumatera Barat nanti 812 878 atau 0811 66 66 975 tentang urgensi rencana aksi daerah penyandang disabilitas nah, sejauh ini Bang Antoni kendala-kendala yang ditemukan seperti apa nih Bang Antoni? Ya, ini ya, apa namanya kebetulan saya juga bersama teman-teman di PPDI nah, selama satu tahun terakhir ya, kita terus berusaha ya, untuk apa namanya melakukan sosialisasi berbarengan dengan perubahan legal framework atau peraturan perundangan yang sudah apa terlaksana selama ini ya sejak adanya Permen itu kemudian juga PP70 tadi kita terus kita terus melakukan berbagai upaya pendekatan kepada pemerintah ya, kita mengasuk mensosialisasikan perlunya pengarus utamaan isu disabilitas dalam perencanaan pembangunan ya, sebagai contoh kita sudah ini ya melakukan pendekatan dengan Mbak Peda Kota Padang ya, selama satu tahun terakhir dan Alhamdulillah bahkan sebelum munculnya Permen nomor 3 2001 Permen Mbak Penas itu di RPJMD perubahan apa Kota Padang ya RPJMD revisi Kota Padang untuk 2019-2024 itu sudah masuk ya isu inklusi disabilitas di sana kita juga sudah bangun kapasitas teman-teman penyandang disabilitas di Kota Padang untuk bisa berpartisipasi dalam berbagai mekanisme perencanaan pembangunan di daerah ya di Kota Padang yang mulai dari apa namanya muslim bank di tingkat kelurahan rakor bank begitu ya sampai kecepatan dan seterusnya kita sudah bangun juga kapasitas mereka untuk bisa berpartisipasi secara aktif kita sudah berikan pelatihan juga mengenal bagaimana sih proses perencanaan pembangunan itu seperti apa ini sudah kita berikan pelatihan kepada teman-teman penyandang disabilitas di Kota Padang kita juga apa namanya sudah sosialisasikan kita PPDI bekerjasama dengan kementerian Bapenas untuk yang cukup baik dari Bapeda kemudian bulan depan insyaallah kita juga bekerjasama dengan Bapeda Provinsi Suwata Barat untuk melakukan workshop bekerjasama dengan juga dengan Bapenas untuk apa namanya menyusun langkah-langkah yang perlu disiapkan agar rencana aksi daerah penyandang resabilitas di Sumatera Barat bisa segera kita apa namanya formulasikan bersama dan bisa ini apa namanya kita lahirkan bersama karena memang ini sudah amanat dari peraturan pemerintah dan juga sudah ada permanya dan di permanya itu juga disebutkan bahwa apa namanya OPD yang bertanggung jawab untuk penyusunan penyusunan ini adalah Bapeda di tingkat Provinsi nah ini kita sudah melakukan pendekatan memang inilah yang kita harapkan dari pemerintah kita diposisikan ya organisasi penyandang disabilitas ini diposisikan sebagai mitra pemerintah begitu ya Pak Foni untuk apa namanya membantu pemerintah dalam mengarsu utamakan isu disabilitas ini jadi kita ingin sekali bisa terwujud ini rencana aksi daerah penyandang disabilitas di Provinsi supaya berbagai program kegiatan pembangunan ya baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota sudah betul-betul bisa mengharus utamakan isu disabilitas ini dalam semua program kebijakan dan kegiatan pembangunan daerah oke berarti bisa dikatakan banyak dukungan yang didapatkan begitu ya untuk melakukan aksi ini Bang Antoni ya Alhamdulillah ini kita dukungan luar biasa juga dari pemerintah daerah artinya mereka sudah memposisikan kita organisasi penyandang disabilitas ini sebagai mitra mereka yang setara dan sejajah karena memang yang paling mengerti isu disabilitas tentunya kita ya penyandang disabilitas melalui organisasi kita yang cukup banyak juga ya apalagi kalau kita lihat prevalensi disabilitas di Sumatera Barat ini itu menurut data dari Bapak Nas itu kita malah prevalensinya di atas prevalensi nasional jadi kalau di nasional itu 2,5% nah itu di Sumatera Barat itu 2,8% nah jadi apa prevalensi disabilitas di Sumatera Barat ini memang di atas area rata nasional jadi apa namanya memang kita juga harus apresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah ya baik di provinsi maupun di maupun di kota khususnya kota Padang seperti saya jelaskan tadi RPJMD-nya sudah ada inklusi disabilitasnya nah ini juga kesempatan dibincang siang disabilitas ini saya ingin sampaikan Mbak Foni Alhamdulillah setelah proses yang cukup lama hampir 1 tahun lebih akhirnya di provinsi Sumatera Barat sekarang kita sudah ada perda yang baru ini penaturan daerah disabilitas ya perda disabilitas yang baru dulu kan kita sudah ada ya itu perda nomor 2 tahun 2015 tapi perdanya itu kan masih mengacu ke undang-undang yang lama sehingga harus di harmonisasi menyesuaikan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 Alhamdulillah dengan pelibatan aktif kita di organisasi penyandang disabilitas nah perda provinsi sumbar tentang disabilitas itu nomor 3 tahun 2021 tentang penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas baru saja disahkan Mbak Foni jadi perda disabilitas kita yang baru di tingkat provinsi ini sangat komprehensif sangat mengacu kepada undang-undang nomor 8 dan juga 9 aturan pelaksananya jadi sangat lengkap lebih komprehensif dan diharapkan tentunya akan lebih implementatif nantinya nah di dalam perda disabilitas kita nomor 3 tahun 2021 ini nah disana juga terutama di pasal 14 nya itu dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus segera menyusun rencana aksi daerah untuk penyandang disabilitas nah jadi sudah lengkap ya artinya secara peraturan perundangan untuk perlunya RADPD ini segera hadir di provinsi Sumatera Mbak Foni oke berarti perda yang baru ini isinya termuat itu lebih lengkap ya untuk memastikan hak-hak disabilitas itu terpenuhi semuanya Bang Anthony ya lebih lengkap lebih komprehensif dan lebih implementatif oke karena mekanismenya untuk apa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan itu sangat jelas di perda yang baru ini ya perlunya nanti ada koordinasi dalam pemenuhan oleh apa di bawah segda ya yang dimandatkan langsung oleh gubernur kemudian harus ada rencana aksi daerah tadi dan kemudian juga nanti akan ada komite disabilitas daerah nah itu beberapa poin-poin penting yang akan membuat apa namanya perda kita yang baru ini akan lebih implementatif dibanding perda sebelumnya Mbak Foni dan kita kita sangat apresiasi sekali pemerintah daerah terutama DPRD Provinsi Sumatera Barat ini betul-betul melibatkan kita artinya saya dan teman-teman itu dulu apa namanya memang diberikan tugas ya dulu untuk langsung membuat apa namanya academic paper-nya ya naskah akademik dan juga draft awalnya itu memang kita dan teman-teman yang susun langsung begitu Mbak Foni jadi ini sangat inklusif perda-nya mulai dari perumusan awal sampai lahirnya perda ini sangat inklusif ada pelibatan aktif kita penyandang responsabilitas dalam lahirnya perda yang baru yang kita nantikan oke nah respons teman-teman di lapangan itu seperti apa terkait dengan rencana yang telah disusun ini Bang Antoni ya ya teman-teman di organisasi tentunya sangat gembira ya dengan sebenarnya perda yang baru ini dan kemudian rencana aksi daerah ini juga menjadi salah satu apa namanya instrumen utama untuk lebih apa namanya menguatkan penghormatan pelindungan dan pembunuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat ya jadi kita siap artinya bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun tidak hanya kapasitas teman-teman disabilitas namun kita juga nanti akan bangun juga kapasitas atau capacity building untuk teman-teman di pemerintahan ya karena ini masih apa ya isu yang baru ya buat beberapa OPD mungkin ya bagaimana mereka bisa mengarus utamakan memain streaming disabilitas ini dalam program mereka instrumen apa yang harus digunakan nah ini apa namanya akan nanti terus kita bantu ya karena kementerian Bapak Penas sendiri ini juga sangat apresiasi ya terhadap progres yang sudah cukup bagus yang ada di Sumatera Barat ya mereka apa namanya ya kita PPDI selalu apa bermitra ya dengan berbagai lembaga mulai dari pemerintah sampai pemerintah daerah nah untuk bisa bersama-sama mewujudkan segera lahirnya rencana aksi daerah penyendang subitas di Provinsi Sumatera Barat begitu Mbak Penas oke baik terima kasih Bang Antoni kita masih undang Anda mendengar melalui telepon di 812 878 atau via whatsapp di 0811 6666975 tapi Bang Antoni sembari kita menantikan juga atensi dari pendengar kita harus jeda sejenak kita dengarkan dulu hiburan yang satu ini tetap bersama Prosa Teriri Padang Kanal Inspirasi hei apakah Tvertis Rusia tetap berlaku bersama-sama ingat ak termasih persama-sama terlihat terbang si terbang terbang emag lied oh maaf di ke diri Tak pernah diriku sengaja Jauh kau pasti luka Jangan merasa hina Salahkan semua padaku Padaku Masih gak ada rasa itu Yang dulu pernah terindah Harap kau tak menghapus semua Karena ku takkan pernah lupa Semua yang pernah terindah Jangan diri hatiku terdalam Terdalam Terima kasih telah menonton! 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 Lalu kau tak menghapus semua Karena ku tak akan pernah lupa Semua yang pernah terindah Kumpul di hatiku terdalam Terdalam Saatnya Info 30 Pro 1 Dikutip melalui padangkita.com Pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan besar di kota Padang Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang My Reason mengungkapkan Sampah yang tidak terkelola mencapai 62,8 ton perharinya Sampah yang tidak terkelola ini adalah sampah yang ditemui di muara sungai Bantaran pesisir pantai dan tempat-tempat penumpukan sampah liar Yang mengharapkan dengan aksi yang dilakukan oleh komunitas-komunitas peduli sampah di kota Padang Bisa menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya untuk juga ikut mengelola sampah Terima kasih telah menonton! Halo kami dari The Massive Dengarkan RRI Pro 1 Network di seluruh Indonesia Kanal Inspirasi Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RAD Padang Kanal Inspirasi Urgensi Rencana Aksi Daerah atau RAD Penyandang Disabilitas Kita hadirkan dalam bincang siang untuk hari ini dan pastinya pendengar Anda bisa bergabung melalui telpon kita Di 812 878 atau di 0811 66 66 975 Dan kita masih dengan narasumber kita ada Bang Antoni Saputra SSMA PhD Dari Rencana Aksi Daerah yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan saat ini Ini sebenarnya target ataupun target utama yang ingin sekali dicapai saat ini apa Bang Antoni? Ya jadi apa namanya Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini kan sama dengan RPJMD nya Untuk perencanaan pembangunan Tapi ini khusus ke pengarus utamaan isu disabilitas dalam pembangunan Sebelum saya jelaskan nanti RAD PD ini seperti apa mungkin perlu saya sampaikan juga Kenapa RAD PD ini Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas terutama di Provinsi Sumatera Barat Nah yang faktor yang pertama adalah pendataan Ini karena daerah itu memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan pendataan secara lebih komprehensif dan akurat Karena sampai saat ini pendataan disabilitas ini menjadi salah satu isu atau masalah utama dalam pemenuhan hak disabilitas ini tidak hanya di daerah bahkan di pusat Nah makanya dengan adanya RAD PD ini nantinya pendataan itu akan bisa lebih komprehensif dan akurat ya Sampai level desa dan kelurahan ya karena nanti datanya tidak hanya ada di dinas sosial Tapi di dalam Rencana Aksi RAD PD itu juga diharuskan ada data penyandang disabilitas untuk kependudukannya Mulai dari kelurahan, aspek demografi, dinas pendudukan dan lainnya itu harus ada data disabilitasnya Kemudian yang kedua terkait program dan kegiatan ya Jadi daerah itu kan memiliki potensi dan program yang sesuai dengan kearifan lokal dan keunikannya Jadi dengan adanya RAD PD ini inovasi program dan kegiatan di daerah juga bisa menjadi sangat efektif, lebih inklusif dan lebih inovatif juga ya Karena menyasar pengerus utama disabilitas di berbagai program pembangunan Kemudian yang ketiga itu dari faktor akurasi dan efektivitas ya Karena ini daerah lebih memahami kondisi masyarakatnya ya Sehingga mekanisme intervensi yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas ini menjadi lebih akurat dan efektif juga ya Kemudian yang terakhir aspek pembiayaan ya Ini karena daerah itu kan dapat mengoptimalkan ya berbagai skema pembiayaan untuk program pengarus utamaan disabilitas ya Baik itu dari dana alokasi pusat, APBD, dan terutama dana desa ini ya Ini juga sangat berpeluang untuk bisa membantu pemenuhan hak-hak disabilitas melalui program dana desa Oke baik, Bang Antoni kita tahan dulu kita terima yang satu ini Halo, selamat siang Assalamualaikum Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Syam di Padang Pak Syam di Padang, silakan Pak Syam Baik, Bu, saya mau bertanya Saya, kebetulan saya baru bergabung Apa nantinya yang akan diatur dalam RAD itu? Yang pertama Kemudian yang kedua Bagaimana cara meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas di masa pandemi ini? Oke Hanya itu, Bu, terima kasih Terima kasih Pak Syam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, ada pendengar kita Pak Syam di Padang Terima kasih sudah bergabung Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung juga di belakang Pak Zem Kami tunggu di 812 878 Atau via WhatsApp di 0811 66 66 975 Ada dua item pertanyaan dari Pak Syam di Padang Ini apa yang akan diatur sebenarnya dalam RAD itu? Dan juga bagaimana cara meningkatkan penyandang disabilitas Ataupun aksi dari penyandang disabilitas di tengah pandemi ini? Silakan, Bang Antoni Ya, terima kasih banyak Pak Syam Wah, tanya Pak Syam ini luar biasa Bagus sekali ya Baik, untuk pertanyaan pertama Apa saja yang nanti perlu Apa akan diatur di dalam RADPD ini ya Nah, nanti RADPD ini Akan berbentuk peraturan gubernur ya Mbak Foni Nah, karena apa namanya Seperti yang saya sampaikan tadi RADPD harus mengacu kepada RANPD Yang rencana aksi nasionalnya Jadi, di RADPD itu nanti ada tujuh sasaran strategis Jadi, setiap sasaran strategis itu nanti Jelas ada target capayanya Kegiatannya seperti apa Kemudian indikator capayanya Kerangka waktu pelaksanaannya Sampai perangka daerah mana Yang akan bertanggung jawab Untuk setiap kebijakan Dalam masing-masing tujuh rencana strategis tadi Nah, apa sasaran strategis tadi ya Jadi, sasaran strategis yang pertama itu adalah Pendataan dan perencanaan yang inklusif Nah, ini targetnya nanti Adanya data terpilah disabilitas Kemudian pemutakhiran data disabilitas Itu juga selalu dilakukan secara reguler Setiap tahun Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi Dalam pendataan tersebut Dan juga yang tidak kalah pentingnya nanti Untuk mencapai perencanaan yang inklusif disabilitas itu Ada yang namanya forum tematik Forum seperti musrenbang tematik disabilitas Ya, di setiap kabupaten kota Sampai provinsi Jadi, ini kayak seperti musrenbang yang khusus Untuk disabilitasnya begitu Nah, kemudian sasaran strategis yang kedua itu Penyediaan lingkungan tanpa hambatan Nah, ini nanti berbagai programnya Mungkin nanti ada bagaimana penyendang disabilitas bisa mengakses perumahan Ya, gitu ya Transportasi yang lebih ramah disabilitas dan aksesibel Ya, gitu ya Kemudian adanya nanti Pelatihan atau capacity bleeding Bagi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik Ya, kepada masyarakat disabilitas yang lebih inklusif Nah, seperti itu Jadi, memang tujuannya untuk menciptakan lingkungan tanpa hambatan Supaya masyarakat disabilitas bisa berpartisipasi secara aktif Ya, secara inklusif di masyarakat dengan tanpa hambatan Kemudian sasaran strategis yang ketiga itu adalah Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan Nah, jadi bagaimana misalnya inklusifitas itu ada di setiap tahapan Dalam bagaimana masyarakat disabilitas bisa mengeksersai hak-hak politiknya Yang mulai dari dia berpartisipasi sebagai pemilih Dan juga berpartisipasi sebagai penjabat publik yang dipilih ya Mengatur nanti misalnya akses seperti TPS dan lain-lainnya itu Dan juga keterwakilan penyendang disabilitas dalam jabatan-jabatan publik Seperti itu ya, dan juga akses penyendang disabilitas dalam Ketika mereka berhadapan dengan hukum misalnya Ya, bagaimana inklusifitas di peradilan Nah, bagaimana inklusifitas misalnya di lembaga pemasyarakat Beberapa pemasyarakatan di lapas dan lain sebagainya Nah, itu diatur di sasaran strategis yang ketiga Kemudian sasaran strategis yang berikutnya adalah Itu adalah perwujudan ekonomi inklusif ya Jadi bagaimana nanti misalnya berbagai program pemilihan ekonomi Bisa lebih menjangkau penyendang disabilitas ya Dan juga adanya pelatihan sensitivitas tentang disabilitas ya Kepada pemberi kerja ya, dan lain-lain ya Dan juga nanti perlu adanya unit layanan disabilitas Khusus bidang ketenaga kerjaan ya Supaya nanti penyendang disabilitas ke pasar kerja itu Bisa lebih terarah dan lebih inklusif dan lebih berkeadilan Nah, selanjutnya adalah sasaran pendidikan dan keterampilan Jadi nanti bagaimana institusi pendidikan Beli dasar menengah satai pendidikan tinggi itu juga Bisa lebih inklusif ya Diharapkan misalnya Ada unit layanan disabilitas di bidang pendidikan Nah, kita di Kota Padang sudah ada Unit layanan pendidikan inklusif misalnya Ini kan diharapkan Kabupaten kota lainnya juga memiliki unit layanan pendidikan inklusif Yang sama seperti di Kota Padang Yang juga berkaitan dengan akses dan juga fasilitas misalnya bidang seni dan olahraga Begitu ya Yang lebih berkeadilan Seperti teman-teman yang di NPC itu di Paralympic ya Mendapatkan bonus yang setara dengan atlet lainnya Ya, juga fasilitas pelatih apa namanya Buat training mereka dan lain itu juga lebih disamakan Atau lebih inklusif seperti atlet-atlet dan disabilitas lainnya misalnya Nah, kemudian yang terakhir adalah akses dan pemerataan layanan kesehatan Nah, bagaimana nanti lebih banyak penyandangan disabilitas Bisa mengakses berbagai program perlindungan sosial ya Terkait dengan kesehatan seperti BPJS Kesehatan ya Kemudian juga ada program yang lebih menyasar Bagi masyarakat dan disabilitas untuk usaha-usaha preventif misalnya ya Kepesertaan jaminan kesehatan Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat seperti itu Nah, mungkin itu sedikit Apa namanya beberapa sasaran strategis yang Yang akan diatur dan diuraikan nanti di RAD penyandangan disabilitas provinsi nanti Mbak Foni Jadi jelas nanti itu ya Ada strategi implementasinya Target capaian, kegiatan, indikator capaian Ke rangka waktu, tutah hamilannya Sampai OPD, mana yang bertanggung jawab Jadi sebetulnya saya artinya Mungkin selama ini kita tahu Program-program disabilitas itu hanya ada Banyak di dina sosial Nah, sekarang dengan adanya RAD PD ini Nanti ya hampir semua OPD Ya, punya program untuk disabilitas Nah, begitu Mbak Foni Baik, untuk pertanyaan kedua Silahkan Ini ya, bagaimana meningkatkan ini tadi Apa namanya, kapasitas penyandang Di saat pandemi ya Nah, betul Masam, kebetulan saya juga terlibat Dalam penelitian ya Kaji cepat yang kita lakukan Ini sudah dua kali ya Tahun kemarin dan juga tahun ini Saya tergabung dalam Apa namanya Jaringan Organisasi Penyandang Resultas Nasional Respon COVID-19 Inklusif Jadi kita melakukan kajian Kajian ini didukung oleh Berbagai kementerian dan juga Lembaga Internasional Untuk melihat dampak pandemi Terhadap penyandang resulitas Yang memang Ini dampaknya sangat dirasakan Terutama dari aspek Ketika pekerjaan ya Artinya banyak Hampir 95% ya Penyandang resulitas itu Kehilangan pemasukan dari pendapatannya Ya, dikenalkan berbagai kebijakan Pemerintah untuk Meredah pandemi ini Seperti dulu PSBB Dan sekarang PPKM Nah, itu Sangat berdampak sekali Kepada teman-teman ya Dalam tentunya juga Tidak hanya pekerjaan Dan juga ketika mereka Mengakses Lainan Apa Kesehatan dan lain-lain Juga ini perlu Apa Perhatian khusus juga Terhadap Teman-teman kita ini Nah Tapi Apa namanya Terlepas dari berbagai Ambatan itu juga Banyak Artinya kontribusi Teman-teman disabilitas ya Untuk Membantu Apa namanya Pemerintah ya Dalam Meringankan dampak pandemi ini Sebagai contoh Misalnya di Padang ya PPDI HPDI Dan organisasi Disabilitas lainnya Kita Melakukan fundraising ya Kita mengalang dana Ya Untuk Membantu Teman-teman disabilitas Keluarga-keluarga Disabilitas Yang belum Apa namanya Terjangka oleh Bansos Misalnya ya Nah Ini kita Mengalang dana Memberikan bantuan Apa Ekonomi Atau bantuan Apa Sembako Seperti itu ya Kepada Apa Keluarga-keluarga Disabilitas Yang Sangat Terdampak Kita juga Melakukan Pendataan juga Ya Untuk Keluarga-keluarga Disabilitas Yang Belum mendapatkan Bantuan sosial Dan Ini datanya Kita juga Serahkan Kredinas Sosial Jadi Ya Selama pandemi Ya Kita juga Tetap Berusaha Untuk Produktif Untuk Tetap Melakukan Advokasi Sehingga Ada perhatian Lebih Juga ya Dari program-program Penanganan pandemi Ini kepada Masyarakat Penyendang Disabilitas Jadi Kita juga Ini Apa namanya Mengedukasi Juga Teman-teman Untuk Patuh kepada Prokes Jadi Apa namanya Kita juga Share Berbagai Infografis Misalnya Untuk Bagaimana Penyelan Lansibilitas Menerapkan Prokes yang Baik Kemudian Pentingnya Vaksinasi Bagi penyelan Lansibilitas Nah Seperti itu Mbak Fony Oke Baik Kita tahan lagi Bang Antoni Di ujung telepon Sudah ada Yang bergabung juga Halo Selamat Siang Halo Selamat Siang Fony Iya Dengan siapa Dimana ini Bu Oke Bu Yanni Silahkan Pertanyaannya Selamat siang Pada Rasumber Selamat siang Bu Baginya Kerjasama Yang dilakukan Saat ini Oleh PPDI Misalnya Dengan Dinas Penaga Kerja Untuk Menciptakan Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi penyandang Bersambilitas Selain itu Tadi Juga ada Dari sisi Layanan Pada Fasilitas Kesehatan Ya Ada Ada Program Yang juga Dilakukan Atau Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Oke Baik Terima kasih Sama-sama Bu Yanni Ada Dua Pertanyaan Juga Dari Bu Yanni Pendengar Kita Bang Antoni Mungkin Bisa Langsung Ditanggapi Silahkan Terima kasih Bu Yanni Atas Pertanyaannya Tadi Suara Bu Yanni Agak Jelas Dengar Pertanyaan Pertama Tadi Kalau tidak Salah Dengan Dinas Ketenagakerjaan Lalu Tentang Fasilitas Kesehatan Apakah Menjalin Kerjasama Untuk Program-program Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Terkait Hak Ketenagakerjaan Tahun 2019 Kita PPDI Melakukan Survei Kajian Terhadap Bagaimana Penyandang Disabilitas Di Kota Padang Mengakses Layanan Ketenagakerjaan Artinya Kan itu Ada Aturan Pemerintah Untuk Kota Untuk Suasa Itu Wajib Memperkerjakan Sialitas Satu persen Untuk Pemerintah Dua persen Ini Kita sudah Lakukan Kajian Bekerjasama Dengan Universitas Andalas Dan juga Dinas Tentang Kerja Untuk Melihat Bagaimana Hambatan Dan Tentangan Yang Dihadapi Oleh Pekerja Maupun Pencari Kerja Penyandang Disabilitas Makanya Dari Kajian Itu Kita Menemukan Sangat Penting Sekali Untuk Binas Perunturan Perundangan Terkait Perlunya Unik Layanan Disabilitas Tentangan Kerja Ini Kita Sudah Mengusulkan Itu Benarnya Nah Ini Kita Apa Namanya Terus Mendorong Juga Dinas Tentangan Kerja Untuk Bisa Segera Menghadirkan Unik Layanan Disabilitas Ini Karena ULD Keteng Kerja Ini Nanti Perannya Sangat Strategis Artinya Tidak Hanya Membantu Penyandang Disabilitas Mendapatkan Akses Pekerjaan Tapi Juga Nanti Ketika Penyandang Disabilitas Yang Sudah Bekerja Mereka Juga Akan Dijamin Mendapatkan Perlakuan Dan Hak-hak Yang Sama Di Tempat Kerja Nanti ULD Ini Melakukan Peran Mediasi Dengan Pemberi Kerja Ketika Terjadi Misalnya Ada Kasus Diskriminasi Atau Mungkin Perlakunya Setara Yang Diterima Oleh Si Pekerja Disabilitas Jadi Ini Memang Perannya Sangat Penting Dan Strategis Bisa Hadir Dan Ini Perintah Undang Dan Ada TPNya Perintah Pemerintah Kemudian Untuk Kesehatan Ya Ya Sama Di saat Pandemi Ini Kita PPDI Sudah Bekerjasama Dengan Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Untuk Memberikan Awareness Raising Atau Sosialisasi Tentang Pentingnya Vaksinasi COVID-19 Bagi Penyandang Nasilitas Karena Memang Penyandang Nasilitas Kebanyakan Penyandang Faktor Comorbid Sehingga Ketika Mereka Terkena COVID-19 Mungkin Efeknya Lebih Parah Sehingga Vaksinasi Ini Memang Diprioritaskan Untuk Disabilitas Dan Nansian Ini Kita sudah Lakukan Sosialisasi Dan Sudah Kita Lakukan Vaksinasi Bersama Begitu Ya Dengan Difasilitasi Oleh Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Beberapa Bulan Yang Lalu Memang Tantangannya Kita Masih Cukup Banyak Teman-teman Penyandang Nasilitas Ini Yang Belum Memiliki Pemahaman Yang Baik Yang Masih Lebih Percaya Kepada Hoax Informasi Yang Tidak Benar Berkaitan Dengan Vaksin Ini Ini Yang Terus Kita Lakukan Edukasi Kita Juga Tidak Bisa Paksa Juga Artinya Memang Butuh Pendekatan Pelan-pelan Juga Kepada Teman-teman Disabilitas Untuk Mereka Nanti Bersedia Mengikuti Program Vaksinasi Ini Tapi Dari Program Kerjasama Kita Sudah Cukup Banyak Kita Lakukan Vaksinasi Ini Bersama Dina Kesehatan Dan Melalui Organisasi NGO Lainnya Kerjasama Dengan Rumah Sakit M.Jame Kita Juga Sudah Lakukan Untuk Program Vaksinasi Bagi Penyandang Resabilitas Nah Mungkin Kedepannya Nanti Dengan Adanya Nanti RADTD Ini Di Tekad Provinsi Dan Harus Di Implementasikan Di Tekad Kota Kota Nah Nanti Setiap OPD Sudah Jelas Apa Program Mereka Yang Harus Menyasar Kepada Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Untuk Penyandang Resabilitas Nanti Kita Juga Nanti Di RADTD Itu Nanti Ada Program Capacity Building Untuk Nakes Bagaimana Mereka Bisa Memberikan Layanan Yang Inklusif Bagi Penyandang Resabilitas Perlunya Akses Di Berbagai Pusat Layanan Kesehatan Seperti Di Post Kesmas Mungkin Nanti Nakes Yang Juga Dibangun Kapasitasnya Untuk Bisa Misalnya Berkomunikasi Dengan Teman-teman Tuli Bagaimana Menguasai Bahasa Isyarat Indonesia Bisindo Bahasa Isyarat Sedikit Misalnya Untuk Komunikasi Dasar Ketika Teman-teman Tuli Datang Ke Puskesmas Nanti Nakesnya Sudah Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Dengan Mereka Mungkin Seperti Itu Nanti Dari Era DPD Ini Makanya Jika Sudah Nanti Disahkan Melalui Peraturan Gubernur Nah Jadi Setiap OPD Provinsi Dan Keputu Kota Sudah Nanti Punya Program Tersendiri Untuk Hak-hak Disabilitas Termasuk Nanti Tentunya Di Kesehatan Di Infrastruktur Perumahan Kedagak Kerjaan Ya Pokoknya Semua Inilah Hak-hak Penyerang Serbitah Yang Dijamin Ada Perda Kita Itu Programnya Juga Di Adres Kebijakan Ada Program Dan Kebijakan Yang Ada Di Masing OPD Terkait Nantinya Begitu Mbak Antoni Nah Karena Memang Kita Dibatasi Juga Oleh Waktu Dalam Bincang Siang Kita Untuk Kesempatan Kali Ini Bang Antoni Mungkin Bisa Disampaikan Juga Closing Statement Khususnya Bagi Masyarakat Dan Juga Teman-teman Kita Yang Penyandang Disabilitas Juga Di luar Sana Silahkan Bang Antoni Ya Baik Terima kasih Mbak Fony Dan Juga Buat Bapak Ibu Pendengar Pro 1 Peraturan Perundangan Legal Framework Kita Sudah Sangat Progresif Nah Sekarang Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Jika Secara Peraturan Perundangan Sudah Menunjukkan Perubahan Cara Pandang Perubahan Paradigma Tinggal Sekarang Bagaimana Masyarakat Pelan-pelan Kita Mulai Mengubah Bagaimana Kita Melihat Isu Disabilitas Ini Sebagai Isu Apa Human Rights Asasi Manusia Dimana Penyandang Stabilitas Itu Dapat Berkontribusi Kepada Masyarakat Berkontribusi Untuk Terlaksananya Pembangunan Daerah Ya Kemudian Masyarakat Juga Harus Apa Namanya Lebih Juga Saling Mengedukasi Terutama Teman-teman Penyandang Stabilitas Sendiri Ini Kita Ya Masih Cukup Banyak Yang Belum Apa Paham Tentang Perubahan Paradigma Ini Jadi Mungkin Menyimbau Juga Buat Teman-teman Yang Apa Jangan Lagi Kita Menunjukkan Bahwa Penyandang Stabilitas Itu Kelompok Masyarakat Tidak Berdaya Yang Hanya Bisa Mengemis Menendah Tentang Tentang Bantuan Bantuan Seperti Itu Ya Nah Ini Kalau Bukan Kita Mau Rubahnya Bagaimana Cara Pandang Ini Bisa Berubah Ini Itu Saja Assalamualaikum Setelah Setelah Tepat Pukul 11 Waktu Indonesia Barat Kita Juga Akan Hadirkan Informasi Seputar Dunia Olahraga Di Ruang Dengar Anda Bersama Programa 3RRI Dengar Dengar Bersama